Kutukan penyerang asing Persik Kediri membayangi Flavio Silva. Flavio Silva diharapkan jadi solusi bagi lini depan Persebaya Surabaya. Namun, harapan itu mungkin akan tergerus, kutukan, para penyerang asing Persik Kediri. Flavio Silva mencetak 23 gol dan 3 asis dari 29 penampilan musim lalu. Koleksi gol itu menempatkan dirinya di urutan kedua daftar Tokskorer dengan selisih 7 butir dari David De Silva Persik. Pengalaman itu pernah dirasakan 3 ex-bomber macan putih sebelumnya. Berikut pemain ganas yang performanya turun, setelah meninggalkan Persik. 1. Bamidele Frank Bob Manuel Bamidele Frank Bob Manuel pernah merasakan nikmatnya gelar juara bersama Persik pada divisi utama 2003 yang saat itu menjadi kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Bersama musikan, pemain asal Nigeria adalah duet maut yang jadi momok bagi lawan. Ketika itu, pria yang akrab dengan panggilan Bobi ini berhasil mencetak 29 gol atau hanya selisih 2 butir dari bintang PSM, Oscar Aravena, yang jadi top scorer. Pada musim 2005, Persik melepas Bobi. Konon, alasannya karena Bobi mengalami cedera lutut. Dia pun pindah ke pelita Krakatau Steel. Di klub hasil merger pelita jaya dengan Krakatau Steel ini keganasan Bobi mereduk. Alhasil pada putaran kedua musim tersebut, Bobi kembali ke jatim bersama Persebaya. Namun lagi-lagi, Bobi tak segaran ketika berbaju Persik. 2. Christian Gonzalez Gonzalez empat kali gelar top scorer pada 2005, 2006, tahun 2007-2008, dan tahun 2008-2009. Selama 19 tahun berkarir di beberapa klub tanah air, Gonzalez telah mencetak total 495 gol dari 347 penampilan di semua ajang. Era keemasan pemain berjulukan El Loco kalah membela Persik pada tahun 2005-2007. Dari 95 kali tampil Gonzalez mengoleksi 102 gol. Namun pamornya mulai menurun ketika hengkang ke Persik pada paru musim ke-2 2009 dengan status pinjaman. Awalnya, Gonzalez tampil bagus untuk Persik. Selama setengah musim, Gonzalez bermain sebanyak 16 kali dan mencetak 14 gol. Setelah masa pinjamannya dan kontraknya di Persik ke diri berakhir, Gonzalez pun dikontrak permanen Persik. Namun dua musim berikutnya, keganasan Gonzalez merosot. Musim tahun 2009-2010, dia tampil 31 kali dengan hanya mencetak 18 gol. Sementara musim tahun 2010-2011, Gonzalez lebih ngenes karena 25 kali merumput cuma bikin 9 gol. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.